Sekarang itu anak tergila-gila pada teknologi. Lihat anak-anak kalau sudah pegang namanya handphone lebih pinter dari orang tuanya. Dia bisa buka apapun. Maka penting sekali bahwa kalau Anda memberikan handphone kepada anak Anda, tidak boleh dibebaskan tanpa kendali, bahaya. Anak bisa membuka apapun. Bahkan sampai kepada hal-hal yang berbau seksualitas, sampai dengan hal-hal yang berbau kepada indoktrinasi yang amat sangat membuat otak Anda, anak Anda hancur. Jadi anak ini pinter, melek tentang dunia digital. Bahkan banyak sekali saya tanya orang tua yang bertanya kepada anaknya untuk tentang digital. Dan anak di dunia sekarang, anak dunia sekarang itu anak yang senang multitasking. Apa itu multitasking? Lihat saja anak Anda kalau sedang PJJ, pelajaran jarak jauh. Anak dunia sekarang itu anak yang senang multitasking. Apa itu multitasking? Lihat saja anak Anda kalau sedang PJJ, pelajaran jarak jauh. Laptopnya dibuka, tapi dia juga buka sebelahnya nonton drama Korea, atau nonton YouTube, nonton IG. Karena mungkin gurunya juga kayak gitu sambil ngajar. Cari hiburan di IG. Jadi kan apalagi kemarin seorang ibu cerita. Mas Tur, anak saya itu kalau udah itu dia absen pakai baju sekolah. Hai, saya datang. Setelah gurunya macar, mengajar, matiin kameranya. Dia tidur lagi. Gurunya weh ngocoprak seorang antia. Kayak radio butut. Anaknya malah tidur. Tapi kan gurunya kan guru-guru-guru mana? Ignatius Selamat Trijadi kan beriman gitu. Semangat tetap dulu. Walaupun anak-anaknya tidur, mereka tetap semangat. Karena guru Selamat Trijadi itu beriman. Beriman tinggi. Lalu generasi ini tidak hanya multitasking, bisa melakukan di satu waktu dengan hal yang berbeda gitu. Bisa sambil dengerin musik, sambil belajar. Bisa anak-anak multitasking. Dan generasi Z sekarang itu tidak hanya multitasking, cepat ingin serba instan. Hayang latihan sekarang bisa jadi jagoan. Jadi inginnya main cepat. Maka generasi Z itu lebih senang cari, bukan cari soal, tapi cari jawaban. Kalau ada ulangan itu cari jawaban, cari jawaban, cari kunci jawaban, kunci jawaban. Jadi bukan cari soal untuk belajar soal. Kan kalau buku soal kan banyak banget gitu ya. Mereka bisa belajar gitu. Tapi mereka nggak mau, ngapain cari-cari buku soal. Cari sama jawaban, gancang gitu ya. Mereka lihat, ingin langsung ke arah yang membuat mereka memudah. Instan. Tidak mau proses. Tidak mau perlahan-lahan. Dan generasi Z seringkali kurang bersosialisasi. Apalagi saya menyedihkan anak-anak yang lahir di masa pandemi, yang baru usianya satu tahun. Kemarin kan saya baru baptis. Anak pandemi kan nggak pernah dibawa keluar gitu ya. Dibawa ke gereja gitu. Ngelihat saya pakai kasula. Mereka langsung nangis. Waaah. Gitu. Waaah. Kata situ saya manusia. Kata saya. Dia sudah biasa melihat orang tuanya yang jelek, lalu melihat yang ganteng, langsung nangis gitu ya. Jadi lihat kurang bersosialisasi. Jadi sama anak-anak generasi Z, karena terlalu asik, senang dengan komputer, laptop, maka mereka akhirnya tidak peka pada kebutuhan orang lain. Banyak sekali anak-anak yang membiarkan orang tuanya nyapu, ngepel, ngeci piring. Mereka malah asik main game. Tidak ada kepekaan. Sekali lagi, kenapa anak jadi seperti ini? Karena orang tua tidak mau membatasi. Tidak berani, tidak berani ardu-argumen gitu ya. Tidak berani marah-marahan gitu ya. Jadi orang tua itu merasa alu, daripada ribut lah, romo. Lah, kalau nggak ribut, kalau nggak ribut, lalu anak nanti tidak akan bisa dibentuk. Saya ketemu seorang anak loh. Jangan berkata bahwa anak itu tidak bisa diatur main game. Bisa. Saya bertemu dengan beberapa anak yang hebat. Dia tahu. Saya main game cuma satu yang. kata saya bohong. Tanya mamah. Terus saya tanya mamahnya, memang pastur, dia bisa jaga. Terus saya tanya, kok bisa bu? Karena mamah yang ngatur begitu. Karena dididik seperti itu. maka kalau begitu, rupanya kita pun harus mendidik anak menjadi seorang anak yang pandai mengatur hidupnya. Sekarang mari kita lihat aspek pendidikan itu apa saja. Lihat. Bapak Ibu, aspek pendidikan itu ada intelektual, moral, mental, kultur, religius, dan fisik. Semuanya. Banyak. Jadi bukan hanya pinter doang. Pinter itu cuma sepersekian. dari dunia pendidikan. Belahkan, mohon maaf. Ya, gitu saja deh. Bapak Ibu. Bapak. Bapak. selamat menikmati ya mohon maaf banget mohon maaf ya belum tentu para guru pasti tahu belum tentu orang yang dulunya anak yang dulunya pintar hidupnya berhasil belum tentu saya yang dulunya di SD Santo Yusuf Ranking 30 tapi sekarang saya bisa menjadi seorang pastor yang bahagia tapi sekarang saya bisa di SD Santo Yusuf Ranking 30 tapi sekarang saya bisa menjadi seorang pastor yang bahagia yang suka cita jadi lihat karena apa mungkin secara IQ secara intelektual saya pas pas untuk dapat nilai 6 kan 6 itu adalah kebahagiaan bagi saya saya nilai 6 itu sudah bangga sudah langsung loncat-loncat thank you Tuhan thank you tidak penuh 9 6 pun membuat saya suka cita sehingga saya sekarang menjadi pastor saya menjadi orang yang mudah bersyukur saya ditempatkan kemarin di tebing tinggi ya bersyukur pergi ke kebun sawit umat saya kan ada 40 km naik motor masuk ke kebun sawit hutan sawit ya saya bersyukur pulang sampai ke stasi dikasih daging apa namanya daging lalu pakai tangan kalau di Sumatera itu kan pastor ini itu pastor ayo makan dari sana lalu belowok-belowok ya bersyukur nikmatin karena apa karena sejak kecil saya diberi angka 6 oleh guru itu sudah bersyukur dan itu nilainya bagi kehidupan saya saya menjadi orang yang mudah berterima kasih mudah berdamai dengan situasi jadi disini kita harus lihat bahwa anak-anak itu dibentuk tidak hanya tidak hanya intelektualitasnya tetapi cara dia memandang kehidupan semangat hidup dia gitu mentalitas dia itu dibentuk lewat proses pendidikan jadi disini pentingnya kenapa orang tua jangan terlalu terlalu mementingkan bahwa nilai yang harus bagus itu nilai dan itu dua tiga empat satu tiga empat memang spek yang masih kembangkan kembangkan sebelumnya bentuk pertama tiga empat sejak kembangkan sejak kembangkan sejak kembangkan sejak kembangkan di sejak kembangkan saya bikin peta pikirannya berapa diwarnai tidak, itu hanya sebagian saja loh maka saya mengatakan keprihatinan di dalam pendidikan adalah apa terlalu kepada intelektualitas kita lupa mendidik, membentuk anak kepada nilai-nilai sosial nilai-nilai untuk berbela rasa untuk apa nilai-nilai untuk pengampunan maka kenapa sih kalau Anda pernah lihat WAWA di share-share pendidikan di Jepang itu anak-anak dididik untuk ngantri kenapa di Jepang di pendidikan anak-anak kalau anak-anak sudah selesai itu langsung harus ngepel ruangan sekelasnya kenapa dia harus membersihkan WC kenapa WC di tempat di tempat sekolah mereka tidak ada coretan-coretan karena anak sendiri yang membersihkan jadi mereka menghargai jadi mereka tahu bahwa hal untuk membersihkan ini kita perlu kerja keras maka yuk kita jangan kotorin gitu ya jangan kita kotorin mereka yang menjaga ini nilai kepekaan jadi tidak perlu diributkan kemarin juga ada sebuah seorang guru yang bagus banget sharing tentang kehidupan kan kalau kita lihat ya di Bandung ini misalnya di Bandung kita melihat di pesta perkawinan kalau pesta perkawinan kan kalau orang-orang sudah datang ke perkawinan terus apalagi perkawinannya orang Katolik lalu yang mimpi doanya pastur gitu pas pastur mau doa makan itu orang-orang yang di resepsi itu sudah langsung ngedeketin ke makanan-makanan mana yang sudah diincar sate kambing soto lalu ada babi panggang pokoknya gulai nah itu yang makanan-makanan enak itu yang dideketin langsung padahal baru tanda salib pembukaan gitu ya baru tanda salib penutup belum disuruh guru duk langsung guru duk dan lihat begitu menyedihkan orang yang masuk resepsi ngambil begitu banyak dan nanti disisakan gak dihabiskan ini bukan karena butuh mereka karena rakus jadi kenapa ini muncul? karena tidak didisiplinkan santu lelah benar terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Terima kasih.